Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... lagu-lagunya dia, dia suka, dia mau buatin virtual konser buat Aletha Molli spesial. Ih dia bagus, pantesan Om Jen, mukanya semeringah. Iya dong, dimana ada peng berhembus, disitu saya semeringah. Nah itu deh Om Jamal tuh, terus terus bang. Nah makanya kalian agak kompor-komporin si Aletha supaya mau. Karena dia kan mungkin angin-anginan tuh anak muda. Harian komporin bahwa ini acara bagus buat naikin popularitas dia. Buat image-nya Aletha, iya kan. Buat kita-kita juga kan lumayan. Tambah perpeng-peng kan. Kan selalu peng-peng. Peng nih Om Jamal memang. Dunia ini dimana peng berlalu, disitu kita mendapat. Oke lah, nanti ya habis ini ya. Abis kita latihan, abis lagi latihan kita. Nah ketemuan di bawah ya. Oke. Om Jamal aku ditawarin konser sama siapa ya Om? Jadi, ceritanya aku jadi kayak ngilmu peng. Ada temen gue tuh, orang lama dia. Temen gue lama. Bapak gue datengin dia. Eh ternyata dia lagi nyari artis. Kebeneran gue bilang gitu. Gue punya Aletha Molly. Gue bilang itu. Gue tunjukin kan foto-foto dia. Konser apa namanya, lagu-lagunya dia tuh semua di Youtube-Youtube. Dia kesenengan. Dia mau buat virtual konser buat Aletha. Oh gitu ya Om Jamal ya. Iya. Dia biasa buat konser buat K-pop, artis-artis luar negeri. Gue banyak yang dia buatin. Tuh. Nah terus gimana respon Meletha? Kamu mau gak ikut Tani acara? Tanya Mami aja. Mami sudah bilang ke Mami Noni. Bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu udah jadi tanggung jawab Mami Noni. Nah sekarang keputusan jadi kamu. Aletha, semua keputusan ada di Aletha. Jadi gimana? Oh jadi gitu ya Om. Kapan rencana ya? Kalo soal schedule, nanti Om buat emak Cong. Ya Cong ya kita buat ya. Oke berarti udah ada jawaban nih Om. Jadi Aletha tinggal kita buatin tambahin sama persiapan. Betul. Nanti kita buat bajunya yang keren. Yang bagus ya Om. Dari designer-designer. Lampunya. Stagenya. Penari-penari. Aduh pokoknya. Udah stop stop. Itu pasti beres. Tapi intinya buatin aku yang lebih bagus ya. Harus. Mana ada artis cantik begini. Harus bagus. Nah gitu Om Jamal. Aku kan jadi semangat banget nih Mami Noni Om Jamal. Maco. Harus semangat artis. Harus begini. Oke. Marat dong. Agus gini dong Let. Kan biar latihanmu selama ini kan jadi gak sia-sia. Juga. Nah. Kamu suka ambe. Dua tahun. Lepin gak berpikir dengan. Kamu gak bangung-bangung. Nah gitu. Oke deh. Kalau itu. Saya segera update dengan temen gue. Dengan bikin yang bagus. Nanti sejati. Kasih kata. Kita buat grup aja di WK. Oke. Oke. Oke deh. Ya udah. Belum buat grup ya. Ya siap. Gimana sih? Om. Tinggal kita ngomongin sama tim aja. Oke. Nanti om ngomong dulu langsung. Oke. Ya udah. Kita kembali ya. Mata Cong ya. Makasih Manon. Ya. Terima kasih ya. Bye. Selamat tinggal. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cong. Maaf. Ya ampun. Katanya pada rapat. Mana kok kosong. Tuh. Terlat. Tante tuh terlat. Udah selesai rapatnya tadi. Rapat? Gimana kok ketinggalan muruk? Gak bener. Katanya ngomong-ngomong. Denger-denger kata si Jamal. Ada ini. Ada proyek. Jadi gini. Tadi objek. Om Jam ke sini. Gak ngasih tau Pak Anton. Gua bagi ya. Bukan yang bikin pekerjaan dulu. Ini ngasih tau dulu ke Tante. Om Jam datang ke sini. Ada peluang nasi proyek. Buat aletak. Okser. Gitu. Ya kalo men Jamal gak mungkin. Gak ada urusan uang. Namanya Jamal Peng. Ya aloh. Gua kan tau. Tolongin. Gua juga lagi. Maksud gua kayak sih. Gua lagi rem. Ini nih. Sepi. Oh ngapain. Gitu-gitu-gitu. Nanti ngobrol-ngobrolnya Om Jam. Oh di sini orangnya. Gua camin. Gitu. Lu ngapain sih. Apa. Ini ada orang yang lu lajuin. Ini sih ibu-ibu rendang. Ngapain di sini. Om Jam. Ngapain lagi. Kan tadi udah selesai. Sekarang lu urusannya budgeting. Lu yang penting perintil-perintilan satu-satu lu tulis. Lu tau kan. Gua soal peng-peng. Eh. Gua kecacar satu rupiah. Gua tau kemana arahnya. Iya. Apa ibu rendang? Bentar. Ya masukin gua dong. Masukin. Ajuin. Beres. Soal makanan kan semua harus. Artis. Kru. Siapa lagi mau. Mau kemana? Ntar dulu. Jangan lupa tapi ya. Gua ya. Ulusannya mau jam. Iya. Jangan ku atur dia pokoknya salah. Lu jangan tinggalin gue. Lu jangan tinggalin gue. Atau budget. Jangan lupa. Iya ntar jangan beres. Gua ditinggalmu. Lu heran gue. Oke. Ya Mbak Yuni. Terima kasih. Iya. Dibikin yang simple aja Mbak. Tidak elegan. Ya. Ya udah dikirim aja Mbak lewaknya. Oke. Saya tunggu ya. Makasih. Masa acong nih. Halo. Ya mas acong gimana sih? Ya kan katanya kita mau meeting. Ya saya udah di sini loh. Ya udah. Saya tunggu ya. Oke. Thank you. Sayang. Kamu ngapain sih? Masih ada kerjaan kok. Coba bentar lah. Sibuk aja ku tewak kau setiap hari ku telepon gak diangkat. Ke kantor kau sibuk. Ya memang aku lagi sibuk. Sekarang kan aku lagi dapet tugas. Apa coba ini? Panggung. Kamu liat. Ini kan untuk konsernya Aleta kok. Kamu tau mami lagi pergi. Sekarang semua aku yang harus kerjain. Tapi aku telah kan. Kamu online terus ya? Ya online kan aku juga mesti teleponin orang-orang. Bentar deh bentar deh bentar deh. Bentar. Ini apa lagi? Ya ini kerjaanku kok. Ini hari minggu loh. Ya ini kan Aleta kan mau konser kok. Kamu tau mami lagi gak ada. Lagi pergi. Semua kerjaan harus aku yang urus. Tapi itu pun kenapa gak kau angkat coba? Ya aku sibuk. Aku bener-bener sibuk kok. Ini kan udah mau konser dia. Alasan aja belum mau. Masih kok temen Fabri lah. Fabri kamu tuh apa sih maksudnya begini? Hah? Kamu tuh bikin nambah beban aku tau gak? Bukan ngebantuin aku. Bantuin kerjaan ini. Malah sibuk. Mikirin aku telepon siapa. Aku tuh gak tau lagi deh kok. Kalo kamu ngebahas masalahnya terus aku gak tau lagi nih. Hubungan kita tuh harus dibawa kemana. Maksudnya? Eh Led gimana konser kamu minggu depan? Kira-kira mau dibantuin apa? Led Led kalo kamu butuh make up artis kemana punya temen. Nih liat. Make upnya bagus kan? Kamanda make upnya udah disiapin. Kamanda. Kita kan juga mau bantuin kamu Led biar acara kamu sukses. Jadi kita ada kontribusinya juga. Iya Led. Yang makanan buat kru siapa yang bikinin? Aku aja deh yang masakin. Nanti aku bikinin masakan yang paling enak deh. Aku bawa kamera aja kali ya buat ambil behind the scene kamu. Kalian makasih banyak karena udah ada timnya juga. Ya Led terus kita bantuin apa dong? Ya kan kita semua pengen yang terbaik buat kamu. Iya Led masa kita diem-diem aja sih? Yaudah kita bantu support aja. Support Aleta sampe konser nanti. Gak usah repot-repot deh kalian. Kalian dateng aja. Aku udah seneng banget. Ayo. Mas? Ya ma. Liat nih. Ada mama. Nih liat ya. Nih. Nih. Aku liat di Instagram storynya Aleta. Dia mengadain konser loh. Iya kan? Keren top markotop ini mah. Wah. Tapi. Tapi mah. Sayangnya kita gak bisa support langsung kesana ya mah. Enggak. Ini gini loh. Ini ada live nya juga. Dari Instagram. Dari Youtube. Jadi nih liat nih. Kita bisa support dari sini loh. Tuh. Iya. Kalau begitu mah. Kita beritahu. Kita share. Aku udah sebarin tadi ke grup temen-temen SM aku. Lah. Mama tambah ketinggalan. Kalau begitu. Saya juga akan sebarin. Ke grup-buk WA. SD. SMA. SMA ya ayah. Ya harus dong mas. Kita harus bantu viralkan nih. Iya. Biar nonton konsernya Aleta. Antara rame. Betul. Yang seru. Tambah seru. Ya. Rame nih. Aleta Molly memang. Keren dia. Nih. Kita bantu ya. Diralkan semuanya. Iya. Sabar. Mama. Ayah. Eh kakak adik. Ma kakak mau ke Jakarta. Ma mau nonton kakak Leta konser. Ma adik loh. Ma juga mau ke Jakarta ma ikutan. Duh 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 duh. Wah kok ikut 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 aja ya. Jakarta itu jauh loh. Hmm. Kita naik mobil mah dari biasa sekalian jalan-jalan. Naik mobil? Waduh itu jauh banget loh kak. Dari Aceh ke Jakarta itu jauh banget. Ya udah kalau adik, kakak, mama setuju. Kalau begitu kita berangkat besok pagi ma. Ayah juga siap nyetirin Aceh Jakarta. Yakin? Gak apa-apa ma kita kan bisa juga selalu jalan-jalan. Iya tapi Aceh ke Jakarta itu jauh banget loh. Naik mobil. Iya kan ayah? Iya naik mobil kita. Gak apa-apa dong ayah kan bisa kak pijetin. Woy. Adik gimana setuju? Setuju. Itu jauh banget loh. Yakin dong ma. Kan mau ketemu sama kakak. Aletta Moli. Hmm. Oke kita akan ketemu Aletta Moli di Jakarta. Yeay. Happy. Besok berangkatnya ma. Hari ini kita siapkan semuanya. Yeay. Sekarang gak Alet atau gak? Tos dulu. Tos dulu. Tos dulu ma. Oke. Tos dulu. Ladanем 전 Deftos Usii, k Rickey Lo berangkat. Gapain? Mas Soleh. Mas, Aletta nya ada di dalemnya? Kau pikir aku disini jaga'in siapa? Pakai NAYA' yg? Galak bener' ke Herder. Gue kan kesini naik baik baik. Tapi menurut kau, pantas gak aku jadi bodyguardnya Aleta? Ya kalau dilihat-lihat sih, Mas Soley ini lebih cocok di pengawal pribadinya Aleta. Bercanda aja kau terus, aku nanya serius nih. Mas, izinkan gue ke dalam ya. Ntar nih bunga keburu lagi loh. Gue gak mau loh cinta gue ke Aleta itu lagi. Sama kecinta lo kau, Dwi. Kalau semudah itu kau masuk, terus fungsiku disini apa? Mas, kau bantu dulu lah aku. Kasih bunga ini ke dalam ya. Oh, okelah. Aduh, pake lari lagi dia. Udah tau aku susah lari. Dah, biarin aja. Aleta, 10 minit lagi kamu sudah harus on stage. Sekarang biar Mas Yudis dulu yang masuk, nanti kita tunggu Mas Yudis invite Aleta. Oke? Baik, kalau gitu sekarang aku siap-siap gue aja ke belakang. Oke, you there ya. Aleta. Eh, stop. Lu siapa? Aleta. Aduh, Ricky. Eh, Ricky kamu dateng ya? Aku mau kasih ini buat kamu. Ricky, kamu mau kasih bunga itu nanti aja pas acara sudah selesai. Kamu ngerti gak? Gak bisa sekarang. Tak on stage. Udah, aku mau kasih bunganya dulu. Udah, Mami Noni. Udah, Mami Noni. Udah, Mami Noni. Udah, Mami Noni gak apa-apa. Kan ini cuma mau kasih bunga aja. Iya. Mami Noni tau. Mami Noni tau. Tapi waktunya gak tepat. Nanti kan dia bisa kasih bunganya setelah acara selesai. Ya, gak apa-apa. Tapi nanti. Ya. Acara mau selesain dulu. Gak. Gak, Gak, Gak. Gak, Gak. Walauan dia mau kasih bunga doa kan udah romantis gitu semua. Mami Noni. Iya iya boleh kasih bunga. Tapi waktunya gak tepat. Kamu kan sudah mau on stage, gimana? Ya udah, gak apa-apa. Ya udah, tunggu aja. Nanti setelah selesai acara baru boleh ketemu, ya. Permisi Kakak. Waduh, Lay. Sudah lu nasi tangku, Lay. DTKB-nya sudah hari ini. Tenang dulu Kakak, bukan begitu. Aduh, besarnya ini arti berjalan pada kakak Leta Moli, kakak. Ya, menurut kau aku disini jagain siapa. Perarti, kita boleh masuk kan, Dwi? Aku mau minta tanda tangan ya, Bli. Masuk-masuk, saya enak kau saja. Gak bisa, kalau mau minta tanda tangan, tunggu Aleta keluar. Aleta udah mau on stage nih, aku mesti kesana dulu. Tuh dulu, sayang! Apa sih gua? Terus orang yang tadi udah selesai. Kamu kok udah mulai kasar sih sekarang? Udah sekarang aku mesti ngurusin Aleta. Kamu mau usah ikutin aku? Apa sih, Giger Pak Bli ini kayak gini ah. Aduh kakak, lama sekali kakak. Kasian dong, kita jauh-jauh dari timur mau ketemu kakak Aleta. Ayolah, Bli. Please, Bli. Bli, Bli. Udah lah, kalian jangan nambah berat kerjaanku ini. Sudah pusing, Pak Latur. Tunggu saja kalian disini. Ya, udah kuncinya Kalinta yuk. Ayu, koncer apaan? Gak tau sih, tapi virtual deh. Koncer virtual apaan emang? Pokoknya aku tuh virtual hari deh. Yaudah yuk, ayo nonton. Ayo! Agit-agit-agit dulu yuk! Eh, kok Aleta konser aku yang ikan ya? Iya, Debbie ini sama banget. Aku juga. Wah, pokoknya nanti kalo misalnya Aleta konser, kita harus heboh ya nyanyiin lagunya Aleta. Kalian udah pada asal dong sama lagunya Aleta. Ih, aku mau Mamanda dong ngapalin dari kemarin. Jangan bisa singongong. Sumpah, playlist gue juga dari kemarin tuh lagu-lagu Aleta semua. Ih, kalian gimana sih? Aku amani saja udah hafal dari kemarin-kemarin. Iya, pokoknya tuh kita harus semangatin Aleta terus ya. Iya, iya harus terus. Harus terus, harus terus. Setiap itu nyanyiin lagunya juga. Iya. Ebonya gimana ya? Mas Riu. Iya. Dengar-dengar kemarin pengen beli almor. Iya sih mas. Tapi mungkin karena kemarin saya terobsesi aja sih mas. Oh iya, saya kaget sih. Pas dikasih tau sama Amanda, katanya ada orang tiba-tiba langsung masuk ke rumah Mami Andini. Terus nawarin mau beli almor. Iya mas. Jadi mungkin karena saya terlalu ngefek sama Aleta ya mas. Jadi saya pengen, jadi ada bagian di almor itu mas. Saya pengen beli. Oh, wajar sih namanya orang ngefans tuh. Pasti apapun yang idola kita lakuin, kita pengen tau kan? Iya mas. Jadi, tapi saya sama Aleta cuma ngefans aja sih mas. Gak ada perasaan lain-lain sebenernya. Waduh, jadi bawa perasaan gini sih. Emang mas Riu belum punya pasangan? Belum mas. Saya di Solo dari kecil udah selalu kerja-kerja sih mas sama pak D saya. Aduh, mas Riu. Cari dong mas. Kita tuh laki-laki butuh senengkuan wanita juga kan? Iya sih mas. Tapi boleh mas. Cepet tau. Masnya dia punya temen cewek. Mau dong mas dikenalin. Kalau soal itu gue gak berani. Karena gue takut gak cocok. Gak apa-apa mas. Kenalin aja dulu siapa tau kan mas. Langsung ngomong saya Rabi. Rabi? Rabi apaan? Surabi gitu ya? Bukan mas. Nikah maksudnya mas. Oh, sorry-sorry gue gak ngerti. Gini aja. Ada nih sahabatnya Aleta. Namanya Audrey. Sahabat cewek gue juga. Lu banget gue kenalin. Boleh sih mas. Kapan kita atur waktunya buat kenalan mas? Ya sekarang lah. Gak usah nanti-nanti. Emang Audrey nya ada disini mas? Ada tuh. Kita kesana sekarang? Jangan sekarang lah mas. Saya grogi mas. Lu gimana sih mas Riu? Tadi lu minta kenalan sama cewek. Sekarang udah ada kesempatan depan mata. Udah ada orangnya lu gak mau. Iya mas. Tapi kan saya baru kali ini mas. Kenalan sama cewek. Udah, udah, udah. Yuk ikut gue sekarang yuk. Hai sayang. Hai sayang. Baru dateng kamu. Kenian dong. Iya. Tapi aku ada meeting. Terusnya aku baru-baru keluarin. Biar bisa nangkut pasaran Aleta sama kamu. Ciii. Kamanda yang udah akur nih jadi makin lengket deh. Biasanya memang gitu Nis. Biasanya tuh kalo misalnya abis berantem. Makin lengket. Ih apaan sih kalian. Harusnya kalian seneng dong. Jadi kalian gak pusing. Kamanda enak banget sih nonton konser Aletanya berduaan. Eh tenang aja. Bukan cuma gue sama Amanda yang berdua nonton konser Aleta. Gue buat temen. Namanya Mas Rio. Katanya sih dia mau kenalan sama Audrey. Ciee. 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 Tapi aku ngeliat. Lebih cocok sama Mas Rio deh. Daripada sama Mas Soleh. Misa siapa juga yang mau sama Mas Soleh. Nanti Mbak Audrey mau sama saya. Ih Mas Rio lucu banget sih. Gugup banget ya. Deket-deket ke Audrey. Santai aja dulu Mas. Lampel kenalan aja dulu. Siapa tau cocok. Kan gak ada yang tau. Gue seneng deh. Kalo misalnya temen-temen gue punya jodoh-jodoh gini. Kayak happy gitu loh. Selamat. Ya ampun. Sans aja lagi. Sampai itu gue ketemu yang ada di sini. Kan gak ada yang tau. Eh eh. Kayaknya udah mau mulai deh. Yuk yuk. Eh iya beneran. Ayu sayang. Halo selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tepuk tangan nih Mane. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mari kita undang artis kita. Yaitu. Aleta Molli. Tepuk tangan. Aleta. 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 Wih cuman. Wah ini gimana kita bisa nonton konser Aleta. Pada tinggi semua. Gak tau. 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 Mau punya mobil mewah. Mau punya rumah mewah. Mau punya banyak uang. Kita semua pasti bisa. Gak tau. Mau punya hobi mewah. Mau keliling dunia. Tapi tunjukkan bakatmu. Dengan karya terbaikmu. Perbaikmu. comprar 298. Buchanan. Gak tau. Perbaikmu. Enagin karya terbaikmu. Terima kasih telah menonton! 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 Buat kamu selama ini, yaitu semua karena aku, aku sahabat. Hei Mami! Mami aku! Halo! Alesa, selamat ya sayang ya, kamu sekarang sudah sukses, dan Mami selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Amin! Semoga kedepannya kamu bertambah sukses selanjutnya ya. Amin! Selamat menikmati!